Tentu diharapkan kepada mereka yang sudah punya, merasa punya hutang, dan kami punya catatannya, akan sangat baik kalau secara voluntary, secara sukarela, pulung teri, datang ke pemerintah, ke menteri keuangan, karena kasus di Mahkamah Bukum, saya kami mengumpayai. Dan pemerintah untuk tanah-tanah properti yang sudah bisa dieksekusi, akan dieksekusi sekarang. Karena Mahkamah Bukum sudah memutuskan itu berdata yang sebenarnya. Nah sudah, sesudah dihitung terakhir tadi, kan hitungannya pernah menyebut 108, pernah menjadi 109, pernah 110. Hitungan terakhir per hari ini tadi, pagihan hutang dari BNB ini setelah menghitung sesuai dengan perkembangan jumlah kurs, kursus kekuang, kemudian sesuai menghitung pergerakan saham dan nilai-nilai properti yang dijaminkan pada waktu per hari ini, dan ini yang kemudian menjadi, apa namanya, penggunaan daftar ini untuk penggunaan. Dan adalah sebesar 110 triliun 454 miliar 809 juta. plus 645 miliar, jadi 809 juta, jadi 110 triliun 454 miliar dan 809 juta. Jadi kalau ditulis dengan angka-angka begini, biar nanti seragam ditulisnya. 110 454 809 645 467. Andang Dua.